Selamat datang kembali kembali di Time Out Semoga aku akan melihat beberapa dari kalian di Jakarta Aku sangat senang untuk berinteraksi dengan kalian semua Karena temen gue hanya kalian di dunia virtual Gue kadang-kadang di dunia bener gue udah macchislin loh Beb, ini aku ngobrol sama siapa tentang basket Bimu juga, biasanya ngobrol sama subscriber aku doang nih Tapi ya men, shoutout kepada semua Tadi juga gue live chat untuk Hawks lawan Lakers Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtunya Tadi untuk stop by Dan ngobrol-ngobrol dengan gue, kasih gue pertanyaan Gue seneng banget sih selalu sih kalo lagi livestream sih Karena bisa interaksi langsung Jadi gue sangat menghargai semua orang yang tadi Yang udah memberikan supportnya Dan tentu saja special shoutout untuk Koncomu Yang memberikan 1,5 juta, gila banget sih Untuk Sawerianya Dan tentu saja join Andrea Yang selalu request gue untuk joget di awal-awal Langsung diberikan kejutan juga lewat Sawerianya Jadi shoutout kepada kalian both Dan tentu saja terima kasih banyak juga tadi yang semuanya Sudah memberikan donasi lewat Sawerianya Dan tentu saja yang udah join membership juga Sangat menghargai semua orang Gue gak akan capek-capek, gak akan bosen-bosen untuk ngomong itu Karena memang bener-bener gue appreciate semua support yang kalian berikan untuk channel ini Dan ya kalo kalian mau seru-seruan untuk join membership bisa banget Itu lewat link aja di klik linknya di description box Kayaknya membership bulan depan kita bikin makan-makan Wah nongkrong bareng kayak boleh Kev, Kevin doang please diatur Kita makan somewhere Patungan tapi makan ya guys ya Kau gak boke gue kebayarin semua yang dateng Tiba-tiba Waduh anjir lembur itu ntar ya Tapi pasti Semoga kita bisa hangout nanti Gue dengan para members gue di channel ini I think that's gonna be really fun Dan tentu saja Trash talk Gue minta ide dari kalian Kira-kira siapa yang asik diajakin Trash talk Man gitu ada ngobrol-ngobrol sama Ragil Sebelum IBL mulai nih IBL udah tinggal bentar lagi Gue kayaknya lagi mikir kayaknya ajakin Avan saya putra asik ya Tapi semoga Avan gak terlalu sibuk sih Kan lo tau ya Dia itu udah punya Youtube channel sendiri Setelah itu dia juga Pembawa acaranya hostnya untuk vlognya SM Jadi kayaknya agak sibuk sih Tapi menurut kalian gimana Kayaknya I think it's gonna be fun dong ngobrolin tentang vlognya dia juga And of course ngomongin tentang upcoming season with SM So Let me know guys In the comment section below Oke Kalau gitu Langsung aja kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Ivan Ciandra Mito Semoga gue bener nyebutin namanya Rocky keliatan berapi-api Emot api-emot api-emot api ngomentarin Nerd Kids versus Hero Lebih bener banget jadi komentator tinggi daripada bahas gitu Wow, oke Bisa jadi Wah Kan nama gue Rocky dari Petinju Jadi mungkin emang natural talent kalo ya ngomongin tentang Tinju But share it tuh untuk Ivan Thank you so much Untuk komentarnya Ya thank you so much juga Semuanya yang sudah komentar setiap harinya di Time Out Dan seperti gue bilang Kalo kalian cinta dengan Time Out Kalian mau lihat Time Out terus Pastikan kalian kasih like dulu sebelum menonton video Time Out ini Nanti juga langsung komen Kalo kalian ingin komen And jangan lupa untuk share Kasih tau temen-temen kalian juga yang suka basket And of course Joy Membership man That's the best way to support Kita kurang 450 lagi menuju goal kita Seribu Amin Oke Seperti biasa Biar gak seret nih Soalnya Lakers lagi jago banget nih Lakers Oh my god 4 in a row guys 4 in a row Lakers Wah aduh gila Ada angin apa nih Tiba-tiba Lakers jago banget deh Mulai ngegas nih kayak Lakers Time Out gengnya Lakers hari ini mengalahkan ataupun juga membantai Atlanta Hawks dengan skor 134-118 Beneran jago nih sekarang nih Lakers Gimana Lakers Nation Wah pasti pada seneng semua dan pada semangat semua nih langsung Semoga Biasanya Time Out meroket nih kalo Lakers menang juga nih sekarang Tapi Lakers tuh masih undefeated deh kayaknya di tahun 2022 ya Dianjian tahun 2022 ini membawa hoki emang Untuk Lakers Dan semua line up nya mereka Efficient banget Dengan Lebron main jadi le center Kemana juga jambol tapi dia gak lompat Itu gak kakak banget sih Ya Lebron cetak sejarah lagi hari ini menjadi pemain tertua Yang bisa mencetak 25 poin Untuk 10 game beruntun Mematakan rekordnya Michael Jordan Yang waktu itu umur 34 Pada tahun 1997 Tapi tadi Lebron di quarter keempat He put on a clinic Kayaknya di bawah pertama dia Cruising Santai Poinnya gak terlalu banyak Tiba-tiba Pas mau selesai 32 poin guys Gila banget Gak berasa banget Tapi yang tadi di quarter keempat itu Ada berapa lay up? Ada dunk Yang gue bilang Dunknya tadi terakhir Akhirnya di 360 lah ya Masa dunknya gitu doang Udah gak ada yang jaga? Basi banget Lebron Tapi om Lebron Di quarter keempat tadi Nembaknya fade away Cuma cash and shoot Juga masuk terus tadi sih Gokil sih Gak ada yang miss kayaknya Ditonton sama Rich Paul And Adele Lalu ada 2 change Rame juga tadi Artis-artis yang nonton di Lakers ya Ya Lebron 32 poin 9 asis 7 rebound Tiba-tiba iya Menurut gue tadi gila banget sih Tiba-tiba Lebron udah jago banget Di quarter keempat Gak ceri di quarter keempat ya Tapi tadi di bawah pertama Of course Malik Monk Ini Malik Monk Kayak hadiah ya Dari surga Kayak datangnya Gue gak ngerti gimana caranya Tapi tadi di bawah pertama Kagak miss guys Hampir gak miss 5 kali 3 poin Wah gila Nembak apa aja Nge-cun terus lah guys Tadi si Malik Monk Dari Itu tadi juga dia mencetak 29 Sampai gue bingung nih Gue lagi semangatnya ngomongin Lakers Sampai gue Off script Udah gak ikutin script lagi gue 29 poin hari ini Dia menurut gue kayak Kerasukan Kobe Bryant gitu ya Main di Staples Center Asli Lakers Hoki banget sih Untuk bisa dapetin Malik Monk Sedangkan Charlotte Hornet Itu begonya Bego banget Menurut gue pasti dia nyesel-nyesel banget Ngelepas Malik Monk Karena orang Jago banget sih Asli Just straight Buckets And THT Adik kesayangannya Lebron James Wah hari ini Jago lagi Jago lagi Off the bench 21 poin Tadi ada Eliup juga Ke Lebron James THT kayaknya nonton timeout Nih dia Kayaknya dengerin kita ngomongin tentang dia Harus di trade terus Mainnya Langsung jago 2 game terakhir sih Atau memang beneran Kayak-kira Covid waktu itu jadi turun Tapi THT kalo bisa jago kayak gini Bisa konsisten ya Bener-bener memberikan senjata baru aja sih Dari Bencher Lakers Serta tadi hari ini Carmelo dari Bencher Lakers Dengan beberapa big 3 poin shot Dia juga nembaknya lagi bagus hari ini Selesai juga dengan 21 poin And of course Every Bradley Kita gak boleh lupa Every Bradley Awal awal Wah gila 3 poinnya Masuk mulu 8 dari 11 field goalnya hari ini Dan selesai juga dengan 21 poin Brody Sediba Brody gagal Dapet triple double Karena foul out Guys Dia foul out tadi 9 poin 13 asis 11 ribuan Kurang 1 poin aja Bagus The Lakers are getting started guys Penasaran sih Teman-teman kalo AD sama Kendrick Nunn udah masuk Karena 2 pemain ini Yang ditunggu-tunggu Untuk masuk lagi ke Lineupnya Lakers Penasaran apakah mereka akan ngacauin Permainan Lakers atau engga Apalagi AD AD gue penasaran Apakah tentunya mainnya lebih niat Atau tidak Gak kayak awal-awal ya Kayak agak kurang niat gitu mainnya Tapi Yang pasti Lucky Charmin Lakers adalah Austin Rift lah ya Dia defense juga bener clamped down Gue gak tau kenapa tim-tim coba untuk attack lewat Austin Rift It's a bad idea bro Defense dia bagus Dan selama ada Austin Rift Lakers itu rekodnya adalah 16-5 Semangat banget sih pasti semua hari ini Lakers Nation Congratulations to everybody Tapi the real test Nanti ya Pas ketemu Memphis Grizzlies Gue penasaran Bisa menang atau engga tuh Lakers Pas ketemu Memphis Grizzlies ya Penasaran Bisa bales dendam atau tidak Tapi hari ini Hawks sih menurut gue mainnya agak hancur ya Dimana mereka banyak bad fouls Lalu juga ada turnovers Lalu ada banyak mislay ups Jadi It kinda cost them the game today Oke Bulls 9 game winning streak The number one team In the Eastern Conference Dan juga the hardest team In the NBA Selamat untuk Zara Wah Zara udah bener Fans matinya Bulls sekarang ya Udah bener Wah fanatik deh kayak sekarang Selalu tadi masuknya Langsung kasih tau Kalau Bulls nya itu number one Tapi emang hari ini Offense nya Bulls Bener-bener gacor sih Hot banget men Embak apa aja juga masuk tadi Gue pas nonton Dan mereka hari ini Berhasil mengalahkan Gue harus tarik nafas dulu guys Terek-terek Akhirnya gue Huh Hari ini mereka berhasil mengalahkan Washington Wizards 130-122 Ada 6 pemain yang Bulls Mencetak double digit points Of course Zach Levine lead the way Led the way With 27 points Ehm Zach and Demar Bukan satu-satunya duo Yang ada di Chicago Bulls Tapi dari benchnya mereka ada Kobe White Dan juga Ayo daw Sonmu Wah ini Juga fun banget sih Dua ini untuk ditonton Belum lagi ntar kok ada Alex Caruso ya Yang masih Covid sekarang ini Tapi Kobe White 7 dari 8 Selesai dengan 21 points Ayo Gila sih Ayo sih Gokil sih Gue gak tau Gimana caranya dia bisa jatuh Ke second round sih Number 38 Ya kalo gak salah dia ya Di drive sama Chicago Bulls Ehm Tampil impressive lagi Dengan 18 points Tadi pun juga setelah pertandingan Ada cerita katanya Dia dikasih advice Sama si Bradley Bill Pas lagi di lapangan Jadi tadi Ayo dua kali traveling Lalu Dikasih tau sama si Ehm Ehm Bradley Dikasih tau sama Bradley Bill Gimana caranya biar dia gak traveling Abis itu tau gak apa Kurang ajarnya si Ayo Kau praktekin itu Di next position Saat dijaga sama Bradley Bill Terus nembaknya masuk lagi Bradley Bill Dibilang Wah kurang asem loh Gua kasih Gua ajarin Malah pake caranya ke gua lagi Aduh Tapi gak gak apa sih Cerita tentang itu sih Tapi Eyo Ayo Seneng banget sih liat Bulls tim ini Bulls tim Bulls ini Bener-bener berharap mereka bisa masuk final sih Gue pengen banget liat mereka masuk ke NBA finals Dan si Wizards hari ini sih gak ada niat untuk main defense sama sekali sih Karena defense mereka di jebol abis-abisan sih Di obrak-abrik sih sama si Chicago Bulls Oke, sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets lawan Milwaukee Bucks Dimana mampus tuh benchin Nets sih Sosok trash talk ke Bobby Portis kan habis itu dibantai Defending champion Milwaukee Bucks hari ini mengalahkan Brooklyn Nets Statement win menurut gue Dengan score 121-109 Tadi jadi itu kejadiannya Bobby Portis Break away dong Tapi gak masuk Lalu baca Nets dipimpin oleh Blake Griffin Ketua geng Langsung ngeledekin nguruh-nyuruh kesana Sudah dikasih jempol Dikasih jempol aja Bobby Portis Abis itu belum nyeru hit turn it on bro Hit turn it on On fire banget Tadi tiba-tiba si Bobby Portis langsung 20 poin Di bawah pertama Langsung kayak Makan tuh Tapi Bobby Portis gokil sih hari ini Tapi benchin Nets dapet pelajaran ya Jangan ngeledekin Bobby Portis man If you ngeledekin Bobby Portis You gotta get in trouble Bobby Portis Hari ini menjadi salah satu poin kunci sih Dengan 25 poin Dan juga 12 rebound Sedangkan Yonis 31 poin 9 assist dan juga 7 rebound Gue bingung sih tapi sama tim Bucks ini ya Mereka abis kalah sama Detroit Pistons Sama Toronto Raptors Tapi tiba-tiba bisa ngalahin Brooklyn Nets on the road That is just crazy Apalagi hari ini juga gak ada Drew Holiday But yeah Bucks still team to beat Menurut gue The Eastern Conference They are very-very solid banget Hari ini pun gak ada Mike Budenholzer Hanya ada Darvinham Darvinham aja Tapi tetep mereka bisa mengalahkan Brooklyn Nets Dan The Nets gak bisa menang sih Gak ada Kyrie sih Man Please Lo mendingan cari tau deh Gimana si Kyrie mau vaksin Karena sekarang Sekarang Kyrie ini katanya lagi mikirin Dia lagi mikirin Kalau dia mau vaksin Agar dia bisa Main terus sama Brooklyn So gue harapin dia Akan vaksin sih And they suck at home man Mereka 10 dan 10 Rekordnya at home Mereka lebih bagus on the road They are the best road team In the NBA Kalau gak salah juga mereka lagi kalah nih 5 kali secara bruntun At home I don't know why man But Harden look awful again Menurut gue Kayaknya Harden tuh harus main dengan spacing yang bagus ya Kayaknya Dia biasanya mungkin di Houston dulu Apa ya Banyak shooter kali ya Jadi Pada mencar-mencar semua Kalau di Nets itu Shooternya kayak Joe Harris Duhuang kayaknya Emang Katie Emang Patty Mills Jadi kayak gak ada spacing gitu Untuk dia bekerja Karena gak ada menurut gue So I don't know man They need to figure it out Walaupun mereka emang Rekordnya masih bagus Menurut gue 10 and 10 At home Bener-bener gak acceptable banget sih Dan gue gak bisa ngeliat Si Brooklyners ini Bisa melangkah jauh Di playoff Kalau tidak ada Si Brooklyn Eh gak ada si Brooklyn Gak ada si Kyrie Irving Oke Itu aja game hari ini yang gue mau bahas Ini udah 14 menit ya Gue bahas ya Tapi RJ Barrett gue mau bahas yang kemarin Gila Game winernya gak ada obat sih Itu Dust repeater At MSG Gue kira kemarin akan overtime Tiba-tiba Hoki setahun dipake Sama RJ Barrett Miring-miring Bang shot Masuk Nyx pun mengalahkan Celtic Sampai ini dengan skor 108-105 Fournier Tapi juga gak ada obat 41 poin Gila banget dia kemarin ini Randall Nyumbang 22 poin Dan nyuruh fansnya Nyx Untuk shut the fuck up Dengan thumbs down-nya Tapi dia Seperti orang di Indonesia Dia langsung klarifikasi Dan meminta maaf Julius Randall ada-ada aja sih Malah dia mentah Ini sayur sih Gue gak Gak masalah sih Dengan fansnya Nyx Ngebu dia Pantes banget Karena dia mainnya asli Sayur Abis awal season ini But Berikutnya gue semangat banget Karena Subert Is coming back For one more season Tadi lewat Postingan instagramnya Dia bilang Oke Let's go Simple banget Subert kemarinnya Udah 41 guys 41 tahun Gila sih Tapi dia masih jago banget Gue main nonton dia Selama NWNBA season Bersama Seattle Storm Asli Asisnya Dribblenya Nembaknya Masih gokil semuanya Dia pun Pemegang rekor banyak hal Salah satunya adalah Asis Dia mencetak 3000 asis ya Last season Itu adalah asis yang paling banyak Dia akan menjadi Unrestricted free agent Tapi dia udah bilang Alasannya Dia mau kembali lagi Tau dia Mau main di Stadion barunya Seattle Storm Nantinya Gue juga pengen tau Stadionnya Kayaknya stadionnya keren sih Baru jadi juga Baru direnovasi Sebenernya itu stadionnya Sonics Dan juga Storm yang dulu ya Cuma Kayaknya baru dilakukan Renovasi Dan baru selesai Dan Storm akan main disana Nanti musim depan Jadi katanya itu adalah Alasan dia Kenapa dia mau balik lagi Baru gue super excited Tau Untuk balik lagi ke Seattle Nantinya untuk nonton Dan juga Witness Mungkin last season Is Super This is gonna be so Legendary So I'm gonna be so blessed And so lucky sih Untuk bisa mengikuti Perjalanan karir Tahun terakhirnya Si Super Oh my God I'm so happy sih Karena dia salah satu Menurut gue Poin gak terbaik Sepanjang masa Di WNBA Oke Sekarang kita balik ke prediksi Prediksi terakhir di Time Out Akhirnya gagal guys Akhirnya salah Kemarin ini kita tau Kita milihnya Boston Celtics Asam banget Kena sama buzzer beaternya Si RJ Barrett Tapi besok langsungnya Gue pilih Celtics Karena Ini agak aneh Gue pake teori Susah untuk Tim itu cover Back to back Dan juga Celtics Pasti termotivasi Untuk balas dendam Besoknya Dan ini Agak gila sih Abis kalah Mereka abis kalah Masa ini furannya Minus 7 So Excuse me I'm so sorry Kebaikan teriak-teriak Kayaknya Kita minum dulu Sekali lagi Bisa batuk-batuk gitu Damn Ini no cut Tapi semoga aja Bener teori gue Kemarin sebenernya Boston tuh udah bener jauh Sempet menang 25 poin Tapi abis itu Kekejar langsung Sayur balas Si Boston But Good luck everybody Oke Kita masuk ke Top Shoes Aduh Maaf Punceran Top Shoes Everyone showing off Kobe Malik mau memakai Kobe 6 Kandalan dia Yaitu Kobe 6 Dan yang ini PE-nya Dengan warna Hornet Ini sangat keras Dan PG Tucker Custom Kobe 4 Dengan nomor dia Ini kayaknya ya And of course Kobe 4 adalah Favorit gue Sepanjang masa Dan terakhir The King of Kobe The Mother Rosen Ini kayaknya Kobe 4 ya Ini gak dijual sih Sayangnya Padahal super keren Ini inspirasi katanya Tentang Kobe Yang menulis cerita Tentang Wizards Gue gak tau Wizardsnya apa Tapi ini Adalah Katanya dari situ Inspirasinya Oke Karena kita masuk ke Top Place Pemain Jazz Ini namanya Malik Fitz Beating the buzzer From half court Gila banget sih And then Joker With a filthy New Look Pass In transition To J. Michael Green And Yanis juga Gak mau kalah nih Slick New Look Pass Ke Bobby Portis In the corner For the three And Talent Harden Tucker Boleh juga nih Rock the ring Against the Atlanta Hawks And Uncle Jeff Green Ini juga Gak mau kalah hari ini Dia ngedang juga Di Ternalunya Joker And then oh ini beda Ini Jeff Green Tadi J. Michael Green Maaf Saya bingung Karena kebanyakan Green Ini ngedang In traffic against Kings And terakhir Jalen Green Drive baseline And dance it on Dwight Powell Oke Play of the day Gue akan kasihnya ke Bobby Portis Karena dia clap back At the Nats bench Dan menurut gue Itu keren banget sih Dia bisa walk the walk And bales trash talknya Bench-nya Brooklyn Nats Dengan game-nya dia So I really respect that Menurut gue tuh epic banget tadi And of course Bobby Portis juga solid Dengan 25 poin dan 12 ribuan Keren banget menurut gue si Bobby Portis ini So timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya Hopefully everybody is enjoying their weekend Have a great Saturday night Wah dia udah malem sih Semoga ada yang nonton nih timeoutnya malem-malem gini ya And Enjoy the rest of your weekend Stay safe everybody Stay healthy Jangan bantu like Jangan bantu komen And I will see you guys again Tomorrow No Tomorrow maybe Belum tau Gue mau ngomong adalah Thank you for watching Thank you for watching Really appreciate everybody Gila Jem 4 pagi guys Ini jem 4 pagi Jadi agak error ngomongnya Yeah And Yeah I don't know when I'm gonna see you guys again Maybe either tomorrow Or in two days But have a Great weekend Take care And see you guys Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax